Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa juma'in Teman-teman, selamat berkunjung balik di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar komputer Yaitu bagaimana cara menginstall driver AMD Radeon atau AMD sejenisnya dengan baik dan benar Agar tidak memberatkan komputer kita dan sampah-sampahnya hilang Jadi langsung aja kita akan praktekan teman-teman semuanya Pertama kalian buka browser kalian Yaitu kalian harus mendownload dulu suatu aplikasi yang ukurannya kecil Aplikasi pembersih driver untuk AMD Langsung aja kalian tulis di pencarian di google kalian seperti ini AMD Cleanup Antility Tulis ini AMD Cleanup Antility Lalu kalian enter Dan enter disini kalian bisa dilihat langsung disini Adalah situs resminya www.amd.com AMD Cleanup Antility Langsung aja kalian klik yang ini Teman-teman semuanya Oke Kalau misalkan Sudah Maka akan terbuka seperti ini Ya kalian scroll ke bawah Kalian scroll Lalu kalian scroll seperti ini Lalu kalian cari Untuk mendownloadnya Ini dia AMD Cleanup Antility For Windows Kalian klik yang ini ya Klik Pokoknya cari seperti saya ini Klik yang ini Oke Kita tunggu dulu Oke Ukuran cuma 2,5 MB Teman-teman semuanya Langsung aja kalian klik Mulai download Oke Kalau misalkan sudah terdownload Kalian cek Cek Aplikasi hasil downloadannya Disini Ya Di download Tergantung dari Penyimpanan hasil download kalian Kalian yang lebih tahu Kalau saya itu Kalau hasil download itu Saya simpan disini Disini saya download program Ini dia Ya Oke bahannya kita sudah Sudah terdownload Dan sudah kita simpan Kita langsung aja Seperti biasa Uninstall dulu Drivernya Kalian masuk ke Control Panel Teman-teman semuanya Kalian masuk ke Control Panel Seperti ini Oke Klik Nah disini kalian Akan muncul tampilan Seperti ini Klik yang ini Uninstall a program Nah Uninstall a program Disini Kalian klik yang ini nih AMD Software Ya Ukurannya cuma 295 MB Langsung kalian klik ini Untuk menginstallnya Klik dua kali saja Atau kalian klik langsung ini Klik ini dulu Lalu klik ini Uninstall Oke Kita tunggu beberapa saat Sampai muncul Seperti ini Proses penginstallan Kita tidak sembarangan Teman-teman semuanya Agar Agar tidak ada Sampah Atau misalkan Dipper-dipper Yang masih melekat Di laptop kita Tentunya kita pengen Uninstall ini Penghapusan ini Secara keseluruhan Termasuk Sampah-sampahnya Kalian ikuti Langkah-langkahnya Kalau sudah muncul Seperti ini Kalian klik Uninstall Ya Klik Uninstall Lalu tunggu Sampai proses Penginstallan Selesai Oke 100% Kalau misalkan Sudah seperti ini Teman-teman semuanya Kalian restart Ya Kalian restart Kita akan restart Kalian klik Langsung aja Restart Jadi teman-teman semuanya Aplikasi River AMD Kita sudah Uninstall Dan kita Sudah restart Juga Komputernya Jadi langsung aja Kita Jalankan Aplikasi AMD Cleanup Antelitisnya Teman-teman semuanya Saya tadi Menaruhnya Di download Lalu di program Kalian klik dua kali ini Otomatis akan muncul Seperti ini AMD Cleanup Antelitis Dia meminta Agar kita Masuk ke Save Mode Supaya lebih apa Supaya Lebih Mengamankan Mengamankan Sistem dari Komputer kita Atau Windows kita Saya sarankan Kalian klik Ya saja Lalu kalian restart Kalian juga bisa Tanpa Masuk ke Save Mode Dengan menekan No Lalu Oke Kalau misalkan Kalian ingin Masuk ke Save Mode Langsung aja Klik yes Otomatis akan Langsung Merestart Teman-teman semuanya Oke Kita akan Restart saja Komputer saya Kita akan Masuk ke Sesudah kita Restart Itu teman-teman semuanya Kalian klik ok Kalau sudah muncul Seperti ini Kalian klik ok Lalu tunggu sebentar Akan muncul lagi Tampilan seperti ini Kalian klik finish Dan kalian langsung Restart kembali Untuk menyelesaikan Proses Penganinsalan Jadi seperti itu Teman-teman semuanya Semoga informasi ini Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati